selamat siang kak, boleh kenalan dulu kak? iya nama saya Arta Yanti, dipanggil Yanti oke dari tuaran Bogoselatan ya kak? hari ini selesai, metode yang dipakai? ya metode yang dipakai secara langsung dari daring daring semua dan luring ada? iya, luringnya ini lah, oh luringnya ini oke, 1F nya dari Kuarcap yang diwakili kandang dan tim ya kak? iya kak, ada berapa orang tim yang datang kak? hari ini kurangannya lima orang ada lima orang ya kak ya? yang terdiri dari dua orang dari Bungsil Senyaga dua orang dari Bungsil Bunggalang dan Satuan Karya semoga 40, mungkin kami anggota sama kuara itu sudah me-sosualisasikan kepada seluruh pembagus ya ya di Bogoselatan tapi mungkin karena kondisi ini ada pandemi dan mungkin juga ada sesuatu hal yang belum bisa mereka laksanakan ya Sebenarnya memang meskipun ini 40 dari beberapa sekolah sih Tidak dimengisi oleh sekolah satu sekolah Tapi insya Allah ke depannya Ya meskipun tetap masih seperti ini Ini adalah awal mungkin dengan keperlumusan yang baru gitu kan Dan ke depannya lebih banyak lagi Karena dari Garuda ini kan bukan hanya benar-benar ya Yang kayak melatih apa ya Berjuang menjadi seorang Garuda itu memang benar-benar Waduh luar biasa Langsung melihat sendiri bagaimana siswanya, orang tuanya Dan gurunya, peminahnya menjadi seorang Garuda itu memang benar-benar biasa Ya perjuangannya hebat Ya yang mungkin dari perjuangan ini bisa tertanam di dalam dirinya Jadi bukan hanya secerai, secarik pertas Menjadikan segera atau simbolis ini ya Tetapi yang penting jiwa di dalam ini serang jiwa kerajaan Garuda untuk sekarang sih yang itu Tadjasari Ini pampuan yang banyak itu ya Ada Bondongan, ada Tungguan Rumah, Bantuan Pemulis, Pamoyanang, Lawang Indung Dari kegiatan ini bisa mengibas kepada sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah tahun depan bisa lebih banyak lagi yang tadi sampaikan, Garuda ini memang luar biasa. Jadi banyak-banyak pembelajaran yang bisa didapat oleh anak-anak. Dalam situasi kondisi seperti ini bisa dilakukan dengan cara dari seperti itu. Juga kalau misalnya tetap kita bisa atur dengan dua, karena kemarin kan kita masih aja dalam, sebelum diberlakukan BPKM ya, masih ada bisa tetap bukan, 3 orang, 5 orang sekolah. Jadi itu harapannya. Ya harapannya dengan kemurusan dari yang bangun ini, bangun selatan yang kita targetkan menjadi juara tergiat kemarin di juara dua, insya Allah kita harapannya ke-1, kemarin ke-2 kita ke-1. Kita optimis dengan, dengan saya kebetulan memang baru masuk di Garuda ini, di Minabunanusi, ternyata luar biasa kakak-kakak yang ada di Bogor Selatan itu semangatnya untuk memajukan peramuka di Bogor Selatan. Harapan kami dari kunjungan pertama dalam rangka monep seleksi Garuda di luar Bogor Selatan ini menjadi tolak kukur buat yang lainnya, baik secara kualitas maupun secara kuatitas, sehingga program luar cat di Bogor ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ini target setiap keluaran itu 50 peserta, dan ternyata memang saat ini yang real kita hadapi kurang dari target, itu bagian dinamika yang memang harus kita hadapi, yang terlepas kekurangan dan kelebihannya. Tapi kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kenapa sekarang mungkin juga menurun? Karena situasi dan kondisi yang sangat ketat sekali dengan adanya PPKM darurat, PPKM level sampai dengan 4 ini, sehingga membatasi ruang gerak yang memang harus kita lakukan. Kalau seandainya kami berupaya semaksimal mungkin, kami merencanakan di tahun 2021 ini memang target kami 300 orang. Kalau seandainya hari ini memang target belum tercapai, maka 2021 pun kita akan melanjutkan di kegiatan seleksi gandang tingkat penegak khususnya maupun pandegak khususnya yang ada di Petabogor. Sehingga keluaran itu lebih fokus. Jadi lebih fokus kepada golongan penegak dan pandegak untuk sama-sama berupaya mempromosikan dan mengangkat kualitas dan kuantitas penegak pandega yang ada di luarannya masing-masing. Demikian begitu. Pada kakak-kakak kuartir ranting dan jajarannya, kami berharap dengan program seleksi gandang agar muda ini bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya baik di gugus depan dari mulai siangga, penggalan, penegak, dan pandegak. Kami dari kuartir cabang selalu ingin memberikan yang terbaik buat kuartir ranting mempunyai budus depan yang ada di wilayah gerakan pramuka kuartir kota Bungkong. Selamat siang kak. Selamat siang. Oke kak, ini di wilayah kakak ya, di Bogor Selatan. Kendala-kendala yang terjadi untuk proses Garuda ini kak, mungkin bisa diciptakan dari awal kak. Ini yang menjadi kendala ini di tahunan akhir ini untuk melaksanakan kegiatan ini rata-rata secara virtual dan luringnya mungkin melalui tugas-tugas khusus terbentuk dari program minat. Hanya yang menjadi kendala ini dari banyak lagi pembelajaran depan ini yang tadinya saya itu optimis datang dari kuartir itu 50 ya, kadang ya. Ternyata sekarang kami hanya bisa mendapatkan 47, juga jauh dari kota yang disampaikan oleh Kuanggap. Tadinya lebih dari 60, tadi-tadi sudah kena banyak diambilkan diri, yaitu karena keterbatasan yang kendalanya KPK yang lebaran mati ini, kan. Sehingga terutama yang ada di pangkalan-pangkalan penegak. Jadi, pangkalan-pangkalan penegak, yaitu mungkin karena kendalanya yaitu masalah untuk pembatasan sekarang juga KPK itu. Untuk yang lain-lainnya, dari setiap kakkalan juga, kebanyakan siaga, memang siaga juga, ini kendalanya yaitu para masalahnya mungkin dengan situasi pandemi ini, karena kegiatan ini berjalan, kita akan mencoba, tapi untuk dalam hal ini, sampai yang tidak mudah, mungkin tidak pede, mungkin ya, tidak pede untuk melanjutkan tim yang berhubung, siap mungkin, insya Allah mungkin tahun depan, kita dilepaskan, disesankan dari sekarang, lebih banyak lagi, baik itu dari siaga, pengalang, maupun penegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berharga, kami dari Sabang, ini juga urusan siaga, berperang, saya berkata di sini, berkegiatan tentang, kemonek, dari administrasi Garuda, tahun 2021, yang kebetulan, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2001, berkesempatan Bogos Ratang, wajar antin Bogos Ratang, berkesempatan untuk, di kemonek oleh kami. Ada pun beberapa hal, yang kami kemonek, diantarannya adalah, kelengkapan dari, dikasih yang ada ini, dan alhamdulillah, yang sudah kami lihat, ini mungkin menjadi acuan, bagi, kuatir antin, untuk menentukan, siapa yang, yang akan, berhati-hati, kemonek, terlaku-berhatian, alhamdulillah, hari ini, monek kita berjalan dengan lancar, memang, banyak ada beberapa temuan, kayak, bukan salah ya, tapi mungkin, ada perbedaan dari persepsi, seperti penggunaan, kakak, dan domisili, jadi ada yang menggunakan, domisili semuanya, Sedangkan kartu keluarganya tidak dilampirkan Terus ada yang menggunakan celengan dan ada juga yang menggunakan buku tabungan Dan itu bagus, memang dua-duanya itu boleh menjadi acuan Bahwa anak itu bisa untuk menghemat Di sini banyak ada juga temuan bahwa beberapa siswa itu tidak melanda tangan di biodata peserta Alhamdulillah yang ini di tanda tangan ya, ini alhamdulillah jadi lengkap berkasnya Tapi banyaknya yang tidak di tanda tangan SKU dan PKK alhamdulillah lengkap melebihi dari yang kita pinta Dari capang hanya meminta 15, alhamdulillah mencapai 20 PKK Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kami dari tim Bina Muda, Kuasa Kota Pokor Memelisah atau memonet administrasi calon tanpa Garuda 2021 Ada golongan siaga penggalang dan penegak di buku selatan Alhamdulillah penegaknya tidak ada yang mengikuti Garuda Nah banyak perbedaan dan banyak pertemuan-temuan yang sudah diberkas yang kurang tepat Dan harus kita sampaikan ke pihak orang tua atau pihak panggala supaya menjadi tepat Seperti tadi tanda tangan SKU, stempel SKU, berbeda tanggal dan kearsipan stempel dari kamabigus Yang tidak stempel mungkin lupa atau bagaimana Ini memang banyak temuan-temuan yang memang jelas kelihatan Tadi sudah dijelaskan Namun seperti ini kita tidak menutup mata Barangkali dengan adanya pandemi Jadi sulit untuk mereka menemukan kegiatan yang rutinitas Biasa dilakukan atau dilaksanakan seperti ketika saat sebelum corona Nah jadi hal ini menjadi kendala Tapi walau demikian kami memberikan surprise buat mereka Ternyata mereka ini walaupun dengan keadaan seperti pandemi Dia bisa melengkapi walaupun tidak selengkap apa yang kita harapkan Selamat menikmati